Teman-teman semua, saya mau tunjukin home cafe saya, home coffee shop saya yang akan saya buka beberapa minggu ke depan di rumah saya pribadi. Ini berbeda dengan yang saya punya di Sabulu, cuman kita akan punya satu konsep penjualan khusus beans, di mana saya akan menjualkan beans-beans saya ke seluruh Indonesia dan berharapnya ekspor, sama seperti dulu saya menjualkan layanan tour service saya dan fotografi saya sampai ke luar negeri. Jadi stay tune, saya akan ulas tentang home cafe saya yang sangat sederhana ini di Youtube channel ini, stay tune. Habis video ini guys, kita mulai. Selamat pagi, nama saya Bima Aditya, terima kasih sekali teman-teman sudah datang ke channel Youtube saya, terima kasih sekali sudah berkenan singgah secara virtual ke home cafe, home coffee shop saya yang ada di rumah. Jadi, kemarin saya sudah buka di Sabulu Coffee ya, di Kraton dengan sebuah perawatan yang lebih modern, tampilan yang lebih luksuri, kemudian saya pengen membuka dengan skala yang di bawahnya, dengan harapan saya kepengen menjualkan beans-beans dari seluruh Indonesia yang diproduksi oleh roasteri saya untuk secara lebih masif. Karena kalau di Sabulu itu kan hampir 90% penjualan itu dari minuman cairnya gitu, jadi seduhannya. Nah ini saya pengen menjualkan beans-nya atau bahan pokoknya. Jadi, untuk menjual bahan pokok itu kan si calon customer yang datang itu kan perlu mencoba ya, makanya di sini saya punya beberapa alat kopi sederhana, ini teman-teman lihat ya. Kalau di Sabulu ya, saya beli Lamar Zocco Liniam ini seharga waktu itu Rp 59 juta, maka dari itu saya di sini hanya pakai mocha pot seharga Rp 200 ribuan, Rp 250 ribuan something. Untuk grinder, di Sabulu saya menggunakan Malconic seharga sekitar Rp 60 juta dan juga measure untuk padanannya Lamar Zocco. Measure itu waktu itu sekitar Rp 14, Rp 15, Rp 17 juta. Kemudian di sini saya pakai grinder HL600N, ini harganya cuma tidak sampai Rp 400 ribu. Tapi kemudian saya di sini punya beans tetap harus ada dua ya, house blend, house blend-nya dibikinin custom sama rosteri saya, namanya Anjiru, ini namanya Be My Blend, tapi kalau membaca itu Be My Blend. Jadi, dia pinter sekali mengkonsepnya, kemudian ada beberapa single origin, kayak Ayulian, kemudian ini Sunda Ngenah. Jadi, mayoritas ada yang dari Bali, beans-nya sama juga dari Jawa Barat. Kemudian ada teko leher angsa untuk Rp 350 ml, ada milk jug, grinder manual juga saya punya, dulu saya beli cuma Rp 50 ribuan ya. Kemudian ada lagi, bentar, waduh, oke, French press untuk milk frothing, Jadi, kalau misalnya milk frothing, kalau pakai lama Rzuko kan sudah ada steamer-nya, kalau ini nanti harus direbus dulu. Rebusnya juga saya pakai kompor portable seperti ini. Kemudian nanti saya shake, kemudian kita bikin latte art dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Nah, kalau V60, Japanese Ice, Coffee, sederhana ya, pakai Pure Rover, Server, V60, Coffee Scale, dan lain sebagainya. Habis ini saya akan ajak teman-teman keluar, untuk melihat di mana nanti para calon customer saya akan duduk sambil menikmati kopi asli Indonesia. Saat ini kita ada di halaman rumah saya, jadi nanti pesennya itu lewat jendela ini, jadi nanti akan dituliskan daftar menunya, sama Nina pakai spidol. Kemarin dapat referensi bagus dari satu cafe di Thailand ya, terus nanti pesennya adalah di sini, sebentar, aduh, saya buka dulu. Oke, nah nanti pesennya dari sini. Halo, permisi, mau beli kopi? Nah, itu ada anak saya di situ. Nanti duduknya di sini. Nah, ini, jadi ini adalah kandang pikpok, kemarin pikpoknya sudah dimakan, sama barista saya sudah jadi ayam goreng, sama ayam bakar. Nah, ini adalah tempat duduknya, cuma ada mungkin untuk dua orang di sini, kemudian dua orang di sini. Jadi, ini adalah batang pohon ketapang yang dulu dipotong terlalu besar, terlalu tinggi ya. Nah, nanti saya tinggal cari-cari rumput ini buat nutup ini, jadi taman untuk bikin pupuk komposnya nanti akan saya pindah. Di sini akan saya penuhin saya pakai rumput, terus orangnya datang jadi gini. Tuk, masuk ke sini, pesen. Ya, lo mau besen kopi? Nah, seperti itu. Oke, jadi tadi teman-teman sudah lihat, waduh, sudah lihat tentang home cafe saya, jadi... Ayo, Ndi! Jadi, kalau teman-teman lihat, pasti ada kesan bahwa yang di Sapulu keren sekali, yang di rumah sangat sederhana. Cuma prinsipnya begini, bahwa yang namanya bisnis itu kita tidak bisa langsung memulai, langsung menjalankan dengan semua hal yang sempurna. Karena besok sih, cafe ini akan saya pindah ke Cangkringan, mungkin teman-teman sudah pernah lihat vlog saya sebelumnya tentang saya akan membangun villa di sana. Villa, kalau villa sama Sapulu kan overall sekarang sudah jalannya operasional, saya merem juga sudah jalan. Cuma yang belum jalan adalah penjualan bins. Dimana kalau misalnya kita bisnis itu, benar-benar harus dari ujung ke ujung, dari A sampai Z. Kayak misalnya, kayak di fotografi ya, saya itu jualan pemotretannya saya jual, servisnya saya jual, file fotonya saya jual. Jadi dari A sampai Z. Begitu juga di coffee shop. Coffee shop itu, ya minumannya, cappuccino yang saya jual, binsnya juga saya jual. Dengan begitu, nggak ada satu excuse bahwa bisnis harus dimulai dari keadaan yang sangat sempurna. Karena yang sempurna itu nggak pernah ada gitu. Bisnis itu justru harus dimulai dalam keadaan cacat. Dengan begitu, kita akan menyempurnakan day by day, week by week, year by year. Nah, itu akan jauh lebih reasonable, akan lebih reliable, dan kita akan start small, dan tumbuhnya itu organik. Ketika dulu orang-orang, teman-teman saya kebanyakan pada tahu saya bangun cendela, tiba di bawah gitu. Mereka cuma nggak tahu susahnya saya pada tahun 2013, saya bikin hostel sewaan di rumah ini gitu. Jadi sederhana, cuma 10-12 dolar per malam, omset mungkin berapa ya? 250 dolar equal sampai mungkin 3-3,5 juta. Orang taunya, saya yang di cendela sama 10, yang mungkin sebulan omset udah bisa 50-80an juta sebulan. Jadi terlalu blown away kadang-kadang. Cuman disinilah saya memulai semuanya, start from small things ya. Jadi, tamu datang ke sini, mungkin nanti terasnya harus dirapiin karena atap masih bocor. Cuman saya akan lakukan secara bertahap, saya nggak mungkin memulai semuanya serba sempurna. Ah, basi yang begituan, bisnisnya biasanya abis itu tutup biasanya. Saya udah banyak lihat coffee shop kecil atau bisnis apapun sebenarnya. Mereka udah bangun atap, bangun rumah, bangun bar, keren-keren. Saya sudah seneng ngopi di situ. Six month guys, 6 bulan, tutup. Karena apa? Karena kurang kerja keras. Problemnya cuma itu. Jadi, saya sih jujur menyayangkan siapapun sih, mau orang tua, mau anak muda yang etos kerjanya itu mentalnya tempe lah. Mentalnya, bukan karena tempe nggak enak ya, tempe tuh enak ya. Cuman artinya gini, mentalnya tuh bobrok gitu. Susah dikit, nggak mau. Keringetan dikit, nggak mau. Jalan jauh dikit, nggak mau. That's truly sucks. Jadi, makanya kalau kita memulai sesuatu ya, start small. Saya juga motret. Orang taunya saya sampai Hongkong. Padahal mereka nggak tahu saya cuma motret di Klaten, dibayar 500 ribu, orang nggak ada yang tahu kan. Makanya perlu, perlu, bener-bener perlu kerja keras ya. Harapan saya sih, teman-teman juga bisa ngambil satu hikmah bahwa bisnis itu start small, start stock juga gitu. Mungkin sekarang belum so. Mungkin sekarang harus approve dulu. Ya, lakuin. Ya, silahkan nangis-nangis, silahkan berkeringat-keringat, silahkan best print sampai teman-teman bisa approve satu foto pertama. Saya punya stok 4.100 sekian foto. Itu sebenarnya submission saya mungkin sudah hampir 6.000-an. Yang 1.500 kemana? Yang 1.800 kemana? Yang 1.800 ditolak. Nah, saya sudah ditolak hampir 2.000 foto gitu. Nah, kalau teman-teman baru ditolak 10, 20, bahkan mungkin 100 foto, kemudian sudah desperate. Menurut saya, teman-teman nggak suka shutterstock. Mungkin teman-teman hanya menyukai uangnya saja. Jujur, saya suka uang sih. Saya di NFT saja kan, saya project roadmap saya 10,7 miliar. Jadi, artinya saya bukan sesuatu hal yang main-main. Ini kalau roadmapnya sudah jadi, ini benar-benar saya bisa bangun villa baru di Cangkringan. Jadi, harapkan begitu. Nah, kalau teman-teman ingin lihat tentang bagaimana sejarah saya bangun kedai kopi rumahan ya. Ini adalah home coffee shop, kedai kopi di teras rumah. Hai, Cimong. Ini kucing saya baru. Namanya Cimong. Mong. Teman-teman bisa baca e-book saya namanya Home Coffee Shop. Fotonya seperti di samping ini, link downloadnya ada di bawah. Sepertinya link discountnya masih berlaku, silakan dimanfaatkan. Bisa lewat Google Play Store, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat website saya pakai credit card, semuanya bisa. Ini adalah cerita perjalanan saya memulai kedai kopi rumahan, baik di rumah sini, di Sapulus, segala-lamanya. Semuanya start small, bahkan saya juga menyarankan kalau teman-teman belum ada duit nih untuk beli lamar jokulin yang ini seharga 60 juta. Ya, beli aja. Mau kapot kayak punya saya tadi, 200 ribuan, kelar, itu jadi espresso juga gitu. Kalau mau pakai rokpreso, ya pakai lah rokpreso, 2,5-3 jutaan. Cuman kalau emang nggak punya duit juga gitu ya, bisa pakai alat-alat kopi sederhana yang sekiranya tidak menggunakan. Menguras kantong, tidak mengorbankan satu-satunya pundi-pundi teman-teman gitu. Jadi start small, nanti kita tumbuhnya organik. So, terima kasih sekali lagi. Mong, yang angkut, Mong, nggak beli, Mong. Sini lho, Mong. Wah. Sekali lagi, teman-teman, terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Subscribe, saya akan share tentang dunia fotografi, dunia bisnis selanjutan seputar fotografi yang saya kerjakan, khususnya hospitality ya, ada cafe, ada villa, ada kemarin abis develop villa, Alhamdulillah. Saya develop villa, punya teman kemarin itu. Kita berhasil sale, sale, develop villa. Alhamdulillah nih, ini dari Allah nih ya. Itu, portum itu saya develop nggak nyampe 2 minggu. Dia udah sale sekitar 17 juta untuk hanya sekitar mungkin 5-7 malam. Karena beda ya, portum itu per malamnya 2-2,5 juta, sedangkan cendela itu per malamnya, per kamarnya 450 ribu. Jadi Alhamdulillah, puji syukur ya buat Allah bahwa memberkati usaha. Yang di sini sih murah-murahan ya, 10 dolar, 12 dolar per night. Cuman kemarin develop udah motret, teman-teman udah pernah lihat ya shortnya. Kemudian, sudah lihat juga bagaimana saya memotret villanya. Dan Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 minggu, kita sudah sales 17 juta untuk penjualan hanya sekitar 5-7 malam. So, hal-hal seperti itu yang akan saya share di video ini. Jadi mudah-mudahan kompleks ya, ada fotografi, ada bisnis selanjutan saya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika teman-teman baru pertama kali datang ke channel youtube saya, silahkan subscribe, nyalain loncengnya. Saya akan share tentang pekerjaan saya sebagai seorang fotografer. Setiap pagi, daily, every single day at 5am in the morning. So, stay tune, kita ketemu di video besok pagi. Sub indo by broth3rmax